Di minggu yang lalu gue tuh minta ke followers gue di Instagram atau ke subscriber gue juga Untuk kirim foto koleksi parfum mereka atau kalian ke Instagram gue DM ke Instagram gue guys Dan gue terima banyak banget DM Terima kasih bagi kalian yang udah ikut berpartisipasi dalam konten kali ini Dan di video kali ini gue bakal merek parfum koleksi kalian Dan kalau kalian penasaran, pengen kepoin apa aja Let's go Oke guys, balik lagi dengan gue Indofrex Dan di video kali ini gue bakal merek parfum koleksi dari subscriber gue atau followers gue di Instagram yang udah dikirimin ke gue Namun sebelum itu gue mau minta maaf banget guys Karena yang kirim fotonya ke gue tuh banyak banget Oke, banyak banget Sehingga gue harus pilih mana yang harus gue merek Bukan karena koleksinya banyak atau koleksinya mahal-mahal Bukan dari situ, tetapi gue melihat dari urutannya guys Dan bagi kalian yang belum follow Instagram gue Mungkin gue di follow dulu Karena di Instagram gue tuh gue banyak untuk merepost-repost Sand of the day kalian Atau parfum-parfum yang gue bakal pake keseharian gue Atau seperti ini Gue bakal minta kalian untuk kirim DM ke gue Untuk foto koleksi kalian untuk bahan konten gue selanjutnya So, jangan lupa untuk follow At Indofrex Dan guys, mari kita mulai Ya, dan mari kita mulai aja Di hari yang pertama guys Ini akun dari Ukiesa Ya, Ukiesa Dia tuh punya beberapa heavy hitters Di antaranya couple Angelman Ada Pure Mouth dan juga Angelman yang original, yang biasa Ada juga Black Orchid Namun cuma ada di dalam boxnya Dan yang paling membuat gue tuh penasaran Atau mata gue tuh langsung tertuju Yaitu di box L'Occitane ini guys Yaitu Odebuff Ya, gue punya dua buah parfum ini Dan ini tuh udah rare, to the max Saran gue untuk Ukiesa Keep aja Karena ini tuh adalah barang bagus Bagi kalian yang mengerti parfum, oke? Sekarang gue bakal next Untuk akun berikutnya yaitu Rifki Alam Ya, Rifki Alam yang paling gue suka Yaitu tempat penyimpanannya Kabinetnya tuh keren banget Ini kayaknya lemari yang bisa ditancapkan di dinding gitu guys Dan bisa kalian lihat Di sebelah kanan ada beberapa Apa ya Decan sample Dan Banyak banget parfum heavy hitters Yang ada di dalam koleksinya dia ini Dan juga guys Menurut gue lumayan Yang paling menurut gue keren banget Yaitu Yang berada di tengah atas Yaitu Givenchy Gentleman All That Soilet 2017 My Favorite Keren banget, oke? Mantap berikutnya Dan sekarang gue bakal next Di parfum yang berikutnya Yang bakal gue React yaitu parfumnya Dari akun MNA Refined Ya, gue gak tau bacanya gimana nih Nama-nama mereka Semoga aja penyebutannya benar Ya Dari koleksinya dia Ini tuh adalah Koleksi yang beberapa juga heavy hitters Oke Ya, diantaranya Kalian bisa lihat dari parfum mart Sampai designer pun ada Semacam Flame Dylan Blue Club Dino Intense 4 Men Ada juga Apa ya Uomo dari Salvatore Ferragamo Ada One Million Lucky Cool Tempat penyebutannya juga simple Di atas meja yang putih mening Keren banget Mantap Sekarang gue bakal next Yaitu Dia akunya Fendi Yusuf Ya Fendi Yusuf Ya Ada beberapa heavy hitters juga Dan wow Di sebelah kanan Paling kanan itu Ada Aurora Dari Alien Objects Ada juga Zara Rich Warm and Addictive Banyak banget heavy hitters guys Nautica Voyage juga ada Parfum yang wajib Untuk ada dalam lemari koleksi Keren banget Versace Eros Dan mantap Sekarang gue bakal next guys Ya Di parfum yang berikutnya Yaitu dari Akunnya D.Maurice 20 Ya D.Maurice 20 Dia tuh bilang Kalau dia tuh masih pemula banget Tapi ntar lama-lama Semoga makin banyak Oke bro No problem Gue sangat-sangat Merespect koleksi anda Ini tuh keren banget Mantap Di antaranya Yang paling membuat Mata gue silau Yaitu Di paling sebelah kiri Ini tuh ada Bakarat Yang X-Straight Oke Ya dan di sebelahnya juga Ada Petit Matang Atau Amerisom Gue gak bisa lihat Judulnya kayak apa Tulisannya tuh Gimana ya Burem Ya di tengah-tengah juga Ada Aqua di Parma Mandorlo di Sicilia Dan ada beberapa Heavy hitternya juga yang lain Nice collection bro Sekarang gue next Ya Yang sekarang bakal gue React yaitu Dari akun Ipang Nitiarta Ya Ipang Nitiarta Ya dia punya tempat penyimpanan Yang bagus banget Mirip seperti gue Namun gue tuh yang warna putih Oke Dia tuh yang warna hitam Yang ada guratan kayunya Dan yang paling kanan Seperti biasa ada Club Denui Intense Nice one guys Ada juga Salvatore Ferragamo Uomo Dan dia tuh Menyusun Parfum-parfumnya Dengan box yang Berlatar belakang Di belakangnya guys Menurut gue itu tuh Keren banget Oke Dia juga punya Davida Full Water Arm of Hunter Ada juga Pagoraban One Million Lucky Ada Versace Eros Dan Eros Flame nya Yang dibawa Di Orsovac Gak ketinggalan Aku di Jopro Fumo Mantap Semuanya tuh Rata-rata heavy hitters Dan gue bakal next aja Kayaknya Dan akun berikutnya Yaitu Vic Sun Ya Vic Sun Vic Sun ini Dia tuh Taruh Parfum-parfumnya Di Latar warna putih Dan hasilnya tuh mantap Ada Dolce & Gamana The One Ode Parfung Dan Beberapa heavy hitters yang lain Prada Lom juga ada Golan Lom Ideal EDP Dan Versace The Dreamer Ya Nice one Sekarang gue next guys Di akun yang berikutnya Yaitu ada akun dari Eganindia Eganindia Ya Dia tuh bilang Kalau Oh Dia gak bilang apa-apa Dia langsung kirim Dan Ya Ini dia fotonya Dan gue langsung Mata gue langsung tertuju ke My favorite dari Mancera Apalagi kalau Bukan Mancera Black Gold Itu tuh keren banget Dia juga punya Prada Infusion Dome Dimana udah discontinue Namun Belakangan ini udah banyak juga Yang mulai jualin Untuk toko-toko online Dan juga dia punya Dior Homme 2020 Nice one Sekarang gue bakal Next guys Di akunnya Joko Aprilio Ya Joko Aprilio Dia tuh bilang Kalau maaf Berwijra dari Parfum Reveal Oh mantap banget Ya Di bagian Kanan Gue bisa lihat ada Antonio Banderas Black Seduction Dan juga Notica Voyage Of course Harus wajib untuk dimiliki Dan Beberapa parfum art Seperti Belagio Gatsby Karachi Dan Di bagian kiri ada Versace Eros Flame Yang menjadi Keharusan Ya Kayaknya gue bakal Next Dan di Yang berikutnya Yaitu Andy Resolve Ya Andy Resolve Dia tuh bilang Baru segini Aku mic Diken dan full bottle Bonus salon pas Dan parfum-marfum yang dimiliki Ada beberapa juga Diken Sample Gue juga bisa lihat Ada Milestone di belakang sana Ada Flame Ada Bulgari Extreme Ada Nautica Voyage Yang emang harus menjadi Karusan Dan ada juga Humans Gue gak tau ini Alpha atau apa ya Ada juga Farhampton Kalau gak salah lihat Oke Sekarang gue bakal Next Akun yang berikutnya Yaitu Muhammad Mirza Ya Muhammad Mirza Dia tuh punya koleksi Yang banyak Oke Rata-rata semua Mesa peeling Heavy heaters Dan di bagian atasnya Juga ada rak penyimpanan buku Oh ini kayaknya Rak penyimpanan buku Yang dibuat menjadi Rak parfum Mantep Ya Di antaranya Yang bisa gue lihat Ada Pure Apa ya Artisan Pure Wow Mantep Ada Rasa Si Hawas Ada juga Alor Omsport O Extreme Wow The Ya Prada Lom Dior Sauvage Dan Many of Heavy heaters Yang lain guys Nice collection bro Dan sekarang Bakal gue next Di parfum berikutnya Yaitu Yang punyanya Jason Jeremies Jason Jeremies Ya Dia punya Koleksi yang Lumayan mantap Ya Di bagian kiri Ini ada ST Dupont Walaupun gue gak tau Ini yang judulnya apa Ya Seperti biasa Ada Nico Voyage Ada Gucci Guilty Black Wow My favorite juga Mantep Ya Cool Keren Sekarang gue bakal Next guys Yang berikutnya Yaitu MM FTHU Lishan M Miftahul Isan Ya Dia bilang karena racun Lihat video lo semua Itu Kecuali Versace Blue Jeans Ya Emang betul Karena emang Versace Blue Jeans Gue gak punya Gue punya Blue Jeans Namun gue udah kasih Ke adik gue Jauh sebelum gue jadi reviewer Dan Of course Gue gak tertarik Untuk bahas itu lagi guys Bukan karena dia jelek Namun Ya Gue gak punya botolnya Dan Gue gak berencana untuk Spend uang gue Untuk Parfum tersebut Ya Dan dari koleksi dia Yang menjadi Perhatian gue Yaitu ada Davidoff Cool Water Intense Nice Dan yang paling kanan Ada Jan Paul Gutier Lebeau Wow Mantep Ini wangi kokonannya Keren banget Sekarang gue bakal Next aja Dan di parfum yang berikutnya Ini tuh dari Tom SPR 17 Tommy Surya Pra Ya Bla 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 Sekarang gue bakal Reak koleksi dia Dan dia tuh Simpan parfum dia Di Suatu tempat Kayak lemari kotak gitu Dan Ada couple Angelman disana Seperti Pure Mouth Ada juga Pure Woods Kalau gue gak salah lihat Ada juga Pure Tongka Dan ada Pure Heaven Dan juga Wow Disini ada Bulgari Aqua Amara Mantep banget Udah discontinue Namun keren banget Dan juga Kayaknya ini The Saint Private Accord Atau Absolute Dan di bagian kanan Di depan Koleksi Pure Mouth dia Itu tuh Ada Montal Blackout Ya Gue suka wanginya Dan Of course Gue cuma punya sampel Namun Itu tuh keren banget Ketanya-nya Monster abis guys Oke Sekarang gue bakal Next aja Untuk Stefan Jonathan Stefan Jonathan Cool collection bro Disini Gue bisa lihat Apa ya Yang menarik perhatian gue Ada Flores Dari Flores Dari Brodo Dan juga Ada CKO Ya CKO Keren banget Ada juga Prada Loom Intense Ada Humans Eos Di belakang Wow mantap Vanilla Coconut Tea Kayak Apa Sentin Lotion Ada juga TRDMS Parfum Ada juga Onyx FWB Dan Prada Loom Woman Signature Dan lain-lain Mantap Oke sekarang Gue bakal next guys Di akun Kimunx1 Dan foto koleksinya Dan foto koleksinya dia Bisa kalian lihat sendiri Di bagian atas Ini tuh Banyak banget Oke Wow Mantap Keren banget koleksinya bro Kalau gue sebutin satu-satu Bakal panjang banget Bisa kalian lihat sendiri aja Ada beberapa heavy heater Semacam yang paling Pojok kiri atas Ada Bentley Intense Man Dan ada juga Armani Code Profumo Kapal Issey Miyake Dan juga Banyak banget Ya Di bagian bawah Kayaknya yang bakal gue lihat Ini tuh lebih jelas fotonya Ya Ada ST DuPont Ada Mancera Red Tobacco Wow Mantap Dan guys Dia juga punya Pure XS Knight Yang belum banyak dijual Di Indonesia Kalaupun dijual Masih Masih mahal Untuk bro Mustakim Mantap Koleksinya bro Dan Gue bakal next Di koleksinya bro Ricky Yuana Di Jaguar Said I bi I I I I